ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mau unboxing sebuah paket ya jadi ini paket saya beli sendiri ini isinya adalah ball head atau bola kepala ya kalau bahasa indonesianya untuk tripod kita buka dulu ya ini pak ini untuk paketannya emang agak lumayan barangnya kecil ya seperti ini tapi untuk boxnya luar biasa nih oke kita buang dulu ya ya jadi isinya tuh hanya ini ya ball head merk tough studio jadi sengaja saya beli yang ada merknya nah ini harganya sangat murah ya sekitar 20 ribuan untuk beratnya juga lumayan jadi ini fungsinya apa fungsinya adalah ikutin saya ya selamat menikmati ya jadi kalau kita punya tripod ini kan biasanya untuk beberapa tripod ya misalnya merk ulanji mt14 ini kan biasanya kepalanya gak ada ya kepalanya gak ada dia langsung dimasukkan ke unit atau ke holder u ataupun ke misalnya ke ini ya ke kamera atau ke lampu jadi langsung ditaruh disini nah kita akan agak sulit ya kalau misalnya kita harus mendongakan ya atau memiringkan jadi kita harus memiringkan seperti ini nah dengan tambahan alat seperti ini ini juga akan sangat bermanfaat ya untuk memiringkan atau kiri kanan holder u nya nah sekarang kita buka dulu ya yes yes secara holder u nya sih agak lumayan ya ini kayak dari apa ya keras nih ini juga bagus tapi atasnya ini plastik banget ya plastiknya agak tipis oke kita gendorin ya nah kalau kita gendorin dia akan bisa berputar-putar kita kencengin seperti ini dia akan ya keras nah jadi fungsinya adalah untuk kita gendorin seperti ini yuk coba kita pasang di holder ya di tripod oke sudah kita pasang di tripod ini kita luruskan oke sudah terpasang ya jadi nanti kita tambahkan lagi disini ini adalah yang seprapat ins ya untuk mur nya jadi seperti ini jadi kalau misalnya nanti kita butuh dimiringkan nih tinggal di seperti ini gak diminginkan dikencangin lagi nah seperti ini nah ini kita ambil contoh untuk holder U nya jadi kalau untuk pengambilan posisi lurus kita bisa seperti ini tapi kalau misalnya kita agak menunduk nah ini mau gak mau harus kita putar ya seperti ini nah ini kameranya nanti ada disini jadi tadi headball itu fungsinya seperti itu ya jadi khususnya untuk beberapa tripod yang memang belum ada bal nya headball seperti ini nah untuk headball ini untuk headball ini harga 20 ribuan menurut saya ya murah ya cuma memang kalau ngeliat dari bahannya plastik banget ininya sih memang dari ini ya agak besi gitu ya tapi kalau ini nih puterannya nih tipis banget termasuknya di atas ini juga sangat tipis oke kita lepas dulu ya kalau untuk kesulitannya sih lumayan karena biasanya kalau untuk yang murah-murah ya ini sering kurang kokoh ya kalau ini lumayan sih mungkin dari ulanzi nya juga udah kokoh sih yang ini oke sih jadi secara kesimpulan tab studio untuk ball head ini ya cukup lumayan dengan harga 20 ribuan ya menurut saya sih rekomendasi lah ya khususnya untuk teman-teman yang memang butuhkan mungkin kalau misalnya kita ingin beli yang lebih bagus juga lebih lebih aman sih ya karena kan supaya juga aman perangkat kita ya apabila khususnya dibawa jalan-jalan nah kebetulan saya beli yang murah ini memang saya gunakan untuk tripod lainnya yang agak tinggi karena dia tidak punya bisa turun naik seperti ini ya tidak ada jadi mau gak mau saya harus beli nah ini pakai ini karena sebagai contoh aja jadi saya pergunakan untuk tripod yang agak tinggi karena beberapa pengambilan gambar harus miring yang nyata dia tidak ada belhatnya sehingga ya mau tidak mau harus dibeli nah kalau teman-teman punya budget yang lebih bisa beli yang agak mahal ya yang bermerek juga kalau tidak salah ada beberapa merk sih seperti Ulanji Takara dan merk-merk lainnya tapi untuk yang tidak mobile ya pakai top studio lumayan lah mungkin itu aja teman-teman ya sedikit sharing mengenai perangkat gadget ya kebutuhan gadget kita yang mudah-mudahan bermanfaat disini saya bareng beli sendiri sehingga yang saya sampaikan adalah apa adanya demikian teman-teman terima kasih dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini see you selamat menikmati